Salam dan selamat pagi bagi pendengar, setia, sahabat GKPS TV. Seluruh kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Kiranya firman yang akan kami dengarkan Tuhan, tetap dan selalu menjadi terang bagi perjalanan kehidupan kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab satu tawarih, Fatsal 16 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, sahabat GPSTP yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Teks dan konteks ini merupakan nyanyian puji-pujian Daud. Ketika Daud menyuruh asap dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Kepada Daud, kenapa Daud bersyukur? Karena pengalaman spiritualnya yang begitu banyak bersama dengan Tuhan, yang selalu menopang dan menyelamatkan dia dari berbagai masalah yang dihadapi. Baik secara internal maupun secara eksternal. Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sungguh amat baik kepadanya. Pengalaman spiritual Daud ini merupakan pengalaman bersama kita juga, agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Sahabat GPSTP yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kalimat seru dengan memaknai kata lebih dalam nyanyian syukur Daud ini. Yakni, bersyukurlah, panggillah, perkenankanlah, bernyanyilah, bermasmurlah, bermegahlah, carilah, ingatlah, ceritakanlah. Artinya, fokus pujian dan ucapan syukur adalah kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri, hama mago, kata orang Batak. Artinya kehancuran. Karena fokus pujian hanya kepada Tuhan, karena dia yang layak dipuji. Pujian harus lahir dari hati yang terdalam. Tidak hanya formalitas saja. Tidak memuji orang lain secara formalitas dan sandiwara. Misalnya, pujian asal Bapak senang, ABS. Ini namanya sandiwara yang tidak bermakna. Sahabat GPSTP yang dikasihi Tuhan, ada dua alasan melalui teks dan konteks ini. Kenapa Daud bersyukur dan bernyanyi? Pertama, karena Tuhan adalah juru selamat hidupnya. Kedua, karena Tuhan telah mengumpulkan dan melepaskan dari antara bangsa-bangsa lingkungan mereka. Ini juga merupakan alasan kita untuk bersyukur dan bermegah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sudah tampil sebagai Tuhan dan juru selamat. Tuhan juga sudah mengumpulkan dan menyelamatkan kita dari bangsa-bangsa yang tidak mengharapkan kehadiran kita. Sahabat GPSTP yang dikasihi Tuhan, secara etis teologis, dalam perjalanan baru, kita tidak meragukan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari kuasa dosa, maut, dan kematian. Pertanyaan kritis etis teologis adalah, apakah kita telah merasakan dan mengimani bahwa Tuhan Yesus satu-satunya, Tuhan dan juru selamat kita? Dampak dari keselamatan yang sudah kita terima, agar kita diharapkan memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang lain, supaya mereka selamat. Kita pasti berusaha memberitakan Injil kepada orang lain, karena itu perintah sending dalam Matius 28. Orang yang sudah diselamatkan, pasti berusaha menyelamatkan orang lain dengan memberitakan Injil keselamatan itu. Tampillah sebagai pemerintah Injil yang handal dan kompeten, yang penuh semangat dari roh kudus. Tuhan pasti menolong saya dan saudara dan menyelamatkan kita dari seluruh pergumulan yang kita hadapi. Amin, kita berdoa. Sumber keselamatan adalah dari Tuhan Yesus dan kami sudah diselamatkan. Kiranya perintah Injil memberitakan firmanmu, kami lakukan melalui kata dan perbuatan. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya dekat alas saja aku tenang daripadanya lah keselamatanku hanya dia gunung batuku hanya dia kota bentengku aku tidak akan goyang selama-lamanya selama-lamanya hanya dia gunung batuku hanya dia kota bentengku aku tidak akan goyang selama-lamanya kekpstv kekpstv selamat menikmati selamat menikmati